Selamat pagi, selamat hari Minggu, senang bisa bertemu dengan kita semua pada Minggu pagi hari ini. Saya berharap kita semua sehat, dan kita hari ini kembali akan mendengarkan firman Tuhan dari buku Yesaya. Mari kita mulai bersama-sama dengan berdoa. Bapak di surga, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang kau berikan untuk kami bisa bersama-sama kembali bersekutu, berkumpul, baik secara langsung ataupun di rumah-rumah secara offline. Bantu agar engkau tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Kita akan mendengar firman, biarlah hambamu menyampaikan firman, bisa berbicara daripada engkau saja yang sesuai dengan firman. Bantu juga untuk semua orang yang mendengarkan, biarlah roh engkau yang kudus membuka hati kita, sehingga kita semua bisa menerima firman, dan firman itu bisa tumbuh menjadi pohon yang betul-betul rindang untuk hidup kita. Menjadi satu keyakinan dalam. Terima kasih, sertai, dalam nama instruksi Tuhan berdoa dan syukur. Amin. Minggu pertama, kita belajar dari saudara kita, pendeta Budi Hartono, dari tema pasal 55. Bagaimana Tuhan mau kita bisa mengatasi hal-hal yang membuat kita tidak bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu lebih tinggi. Kita belajar bahwa kita perlu mempunyai sikap hati yang merasa dicukupkan oleh Tuhan. Kita perlu fokus pada koneksi kita dengan Tuhan. Dan kita juga perlu mempunyai kepercayaan bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dari hidup kita. Minggu lalu atau minggu kedua, kita belajar dari saudara kita, pendeta Frankie Lumenta, di mana dia memfokuskan dari bagian kedua dari buku Yesaya. Yaitu adalah pasal 40 sampai dengan 66. Pendeta Frankie membantu kita untuk bisa melihat bahwa Tuhan mau Yesaya memberikan pesan ketika mereka di pembuangan untuk mereka bisa mempunyai rasa aman. Karena Tuhan itu lebih besar daripada masalah. Dan Tuhan mau mereka juga sadar bahwa mereka perlu berdiri teguh dan sabar karena Tuhan lebih berkuasa daripada keadaan mereka. Dan juga Tuhan mau membantu mereka untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap mengasihi mereka terlepas daripada apapun terjadi. Untuk pemulai pelajaran hari ini, kita akan fokus di buku Yesaya dari pasal 56 sampai dengan yang terakhir. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin kita semua duduk dan renungkan dan tanyakan ke dalam diri kita. Yang pertama adalah apakah hari ini kita sudah meyakinkan diri kita bahwa memang rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan pribadi kita. Yang kedua adalah apakah hari ini kita sudah mencari tahu apa sih rancangan Tuhan untuk diri kita pribadi. Terutama ketika kita tahu sekarang kita sedang menghadapi masa-masa sulit atau sedang menghadapi pergumulan. Yang ketiga adalah apakah hari ini kita bisa melihat dengan jelas apa rancangan Tuhan untuk hidup kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari bagian kedua kitab Yesaya. Kita akan melihat dari pasal 56 sampai seterusnya. Judul pelajaran sehari adalah His Highway. Jalannya yang tinggi. Mari kita bersama-sama melihat kepada buku Yesaya pasal 56 ayat 1. Kita akan belajar hari ini apa kerja Tuhan yang dia mau bangsa Israel bisa lihat lewat rancangannya. Dan bagaimana Tuhan mau bangsa Israel merespons terhadap hal itu. Kalau kita perhatikan di buku Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang pertama dikatakan Beginilah firman Tuhan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilan ku akan dinyatakan. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah This is what the Lord says Maintain justice and do what is right for my salvation is close at end and my righteousness will soon be revealed. Tuhan mau membukakan kebenaran lewat rancangannya. Dan kalau kita perhatikan yang Tuhan mau kasih tau adalah ada kebenaran yang dia kepingin kasih tau yang dia kepingin bukakan daripada rancangan dia. Kebenaran yang Tuhan ingin bukakan kepada bangsa Israel di pembuangan adalah Tuhan yang merencanakan untuk menyelamatkan mereka. Kebenaran yang Tuhan coba bukakanlah Tuhan ingin mereka mengetahui bahwa dia punya kasih karunia. Dia menunjukkan grace-nya lewat penyelamatannya. Itulah yang mungkin kita dengar dari pendeta kita Freki minggu lalu. Nah, untuk bangsa Israel yang berada dalam pembuangan ini mungkin sulit diterima. Mengapa? Karena mereka sudah diberikan peringatan di bagian yang pertama di mana mereka ditunjukkan apa yang terjadi dengan saudara-saudara mereka yang berada di utara. Apa yang diberitahukan itu merupakan satu tanda peringatan. Tapi yang kita ketahui adalah mereka tidak mengambil peringatan itu sehingga mereka jatuh ke dalam dosa dan Tuhan membiarkan mereka menggunakan bangsa Babylonia untuk menjajah mereka dan mereka berada di dalam pembuangan. Itu rencana yang mereka lihat terlebih dahulu. Karena mereka tidak mengikuti kebenaran dari Tuhan. ada sebuah quote yang dikatakan God reveals certain things to you for a reason. Do not ignore what he shows you. Ini adalah dari saya ambil dari daily inspiration. Dikatakan Tuhan membukakan hal tertentu kepada kita dengan sebuah tujuan. Jangan abaikan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. kita sudah belajar bahwa dari pesan dari pendeta Budi adalah bahwa Tuhan membawa kita melewati masa sulit sebenarnya untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. kalau kita lihat pada waktu kita melewati masa sulit kita harus tanyakan pada diri kita apakah betul sih kita memperhatikan ada rancangan Tuhan yang Tuhan mau bukakan ketika masa sulit itu terjadi. Pada saat itu kita punya pilihan untuk mencari tahu apa rancangan Tuhan dibalik kejadian itu. Atau kita memilih untuk mengabaikannya karena kita merasa Tuhan jahat Tuhan tidak bisa menerima kita dan membiarkan hal itu terjadi. Hari ada pertanyaan yang saya mau kita sama-sama jawab. Apakah hari ini kita cukup pekah dan mau cari tahu apa pesan yang coba Tuhan bukakan ketika sesuatu yang buruk terjadi. Ketika kesulitan terjadi. Apakah kita cukup pekah dan kita mau cari tahu. Kita melihat sebiasanya pada masa seperti itu kita mengabaikan. Kita gak mau hadapi. Ketika kita mengabaikan atau kita tidak mau hadapi tidak mau mendengarkan kita tidak bisa melihat Tuhan sedang membukakan ada rancangan kebenaran yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan ini sangat menarik. apa sih yang Tuhan mau bukakan rancangannya kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat yang berikutnya Yesaya pasal yang ke 56 ayat yang 2 dikatakan berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia berpegang kepadanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya dan menahan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Tuhan mengatakan bahwa ketika dia membukakan menahan itu dia katakan akan ada orang yang berbahagia. Dia bilang orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya. Sangat menarik ayat yang keempat dia katakan orang-orang itu adalah orang-orang kebiri. Kalau bahasa Inggris katakan outcast orang-orang buangan. Ayat yang ke-6 adalah orang-orang asing yang maksudnya adalah yang bukan bangsa Israel. Saya melihat hal ini Tuhan sedang menunjukkan satu hal yang besar lagi. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 dikatakan demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Kalau kita lihat di ayat lesa 56 ayat 4 sampai 8 Tuhan membuka karancang lebih besar bahwa selain daripada bangsa Israel yang dari pembuangan dia bawa balik dia juga menambahkan atau mengumpulkan orang-orang buangan dikatakan dan orang-orang asing sebagai tambahan daripada orang-orang yang dia akan himpun. tapi ada syaratnya syaratnya adalah tadi kita lihat syaratnya adalah mereka memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Apa rencana yang besar Tuhan mau kasih unjuk bahwa sangat penting ketika dia bukakan ranca kebenaran itu kita bisa melihat bahwa dia mau kita merespons dengan be righteous artinya adalah hidup dalam kebenaran inilah respons yang kita yang Tuhan mau kita punya ketika dia membukakan rancangan kebenaran itu yaitu adalah kita hidup dalam kebenaran saya ingin menanyakan kepada kita semua disini saudara-saudari kita melewati masa sulit ada mungkin ke depan masa yang tidak menentu pertanyaannya hari ini adalah apakah saya masih memperhatikan kebenaran hidup saya menurut pandangan Tuhan hari ini ada sebuah quote yang saya ingin kita semua lihat bahwa Tuhan tidak pernah mengukapkan kebenaran lebih banyak tentang dirinya sampai kamu mengikuti kebenaran yang kamu sudah ketahui seringkali kita tidak bisa melihat kebenaran daripada rancangan Tuhan karena kita tidak mau ikut kebenaran yang kita sudah ketahui dalam kehidupan kita sebenarnya ketika kita taat kepada kebenarannya Tuhan akan membukakan lagi kepada kita rancangan kebenaran yang lain sehingga kita bisa melihat kebenaran itu yang Tuhan sudah bukakan bersyukur saya bisa melihat banyak orang-orang muda dalam jemaat yang mereka mengambil keputusan ketika menjadi murid pada usia mereka masih sangat muda kita tidak sembarangan untuk jadi kemurid tapi mereka mengambil keputusan ketika mereka masih di SMP luar biasa kenapa karena ketika ada anak muda yang diberikan kebenaran dia berani ambil satu tindakan untuk mengatakan bahwa saya mau hidup benar dan saya memperhatikan bahwa itu tidak mudah kenapa karena ada arus yang akan melawan mereka ada arus mereka mau disukai tapi saya perhatikan ketika mereka berani hidup benar itulah mereka bisa melihat lebih banyak kebenaran lagi yang Tuhan buka saya melihat saudara sampai hari ini tetap semangat dan bukan cuma dia hidup benar di hadapan Tuhan hari ini saya melihat dia memberikan impact kepada adiknya untuk bisa menjadi murid saudara saudari ketika Tuhan membukakan kebenaran dia mau kita bisa melihat bahwa kita perlu merespons dengan hidup benar mari kita melihat yang berikutnya apa kerja Tuhan yang dia mau bangsa Israel bisa lihat lewat rancangan Tuhan dan again kita akan melihat bagaimana Tuhan mau bangsa Israel meresponsnya kita buka di buku Yesaya pasal yang 57 ayat 15 katakan sebab inilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya yang maha kudus aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk saya suka nampaknya kata gini apa yang dia coba katakan dia katakan bahwa Tuhan seperti kita tahu dalam korban minggu lalu katakan Tuhan mau nunjukkan bodi yang berikutnya dia mau menunjukkan bahwa kerja dia adalah rencananya dia mau menghidupkan kembali revival dia mau kasih unjuk bahwa dialah yang akan menghidupkan kembali kehidupan yang mereka matikan lewat rancangannya apa maksudnya Tuhan mau kasih unjuk bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang membuat hidup mereka hancur apa yang bangsa Israel lakukan dan pemimpin yang mereka lakukan dosa-dosa itulah yang membuat mereka dibuang ke pembuangan ketidaktatan mereka yang membuat mereka dibuang tapi Tuhan mau sadarkan bahwa Tuhan yang mau menghidupkan mereka kembali Tuhan yang mau mengembalikan kalau dikatakan di sana dia bilang Tuhan bersama-sama Tuhan mau mereka mempunyai kesadaran untuk merendahkan hati dan meremukkan hati mereka karena sekali lagi saya mau tekankan bahwa Tuhan mau menghidupkan kembali pertanyaannya hari ini apakah kita masih mempunyai hati yang hancur ketika kita melihat dosa-dosa kita apakah hari ini kita membiarkan hati kita dihancurkan oleh Tuhan lewat rancangan yang dia mau berikan ada sebuah quotes katakan ini revival awakens in our hearts and increase awareness of the presence of God a new love for God a new hatred for sin and a hunger for his word Dale Franzfeld Junior katakan bahwa kebangkitan akan membangunkan di hati kita kesadaran akan kehadiran Tuhan kasih yang baru akan Tuhan ketidaksukaan yang baru terhadap dosa kelaparan akan firman Tuhan hari ini ketika Tuhan membangkitkan kita kembali dari kematian dosa maka kita akan punya kesadaran akan keberadaannya ketika kita dihidupkan kembali maka Tuhan akan membuat kita bisa melihat akan kasihnya ketika kita dihidupkan kembali kita akan mempunyai rasa ketidaksukaan kepada dosa dan ketika Tuhan menghidupkan kembali kita akan bisa melihat rasa lapar akan firman itu akan tumbuh kembali yang perlu kita lihat adalah kita perlu melakukan apa rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita karena itu yang akan menghidupkan kita kembali di buku Yesaya ayat yang pasal 58 ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatan engkau akan seperti tanah yang diairi dengan baik seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan engkau akan membangun peneruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan engkau disebut yang memperbaiki tembok yang tembus yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni Tuhan Tuhan mau menghidupkan kembali kehidupan mereka lewat rancangan yang dia berikan Tuhan mau menghidupkan kembali manusia dari rancangan yang mereka lakukan yang membuat hidup mereka hancur kalau kita perhatikan Tuhan dikatakan disana mau setelah dia hidupkan kembali manusia itu membangun dan memperbaiki kembali yang dia sudah hancurkan maka itu kenapa kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya ini bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan orang yang rendah hati dan hati remuk maksudnya apa orang-orang itu perlu punya kesadaran bahwa saya yang hancurkan kehidupan saya dan saya mau ketika Tuhan yang mengembalikan yang mau menghidupkan saya kembali bahwa saya punya kerendahan hati dan mengatakan saya mau ikut rancangan itu jadi bagaimana kita menanggapinya dan bagaimana Tuhan mau bangsa kita menanggapinya adalah be humble punya kerendahan hati mengatakan bahwa saya yang menghancurkan kehidupan saya itu yang bangsa Israel mau mereka punya itu yang Tuhan mau bangsa Israel punya hari ini kadang kita mengeraskan hati ketika kita mau ikut rancangan kita kita pikirin bagaimana caranya supaya rancangan ini bisa terbaik terjadi sesuai dengan kendak kita kita coba taruh investasikan dan yang menarik adalah ketika rancangan itu tidak terjadi sesuai dengan kita atau bahkan ada kegagalan dalam kehidupan terjadi kita salahin keadaan kita salahin orang-orang sekitar bahkan kita salahin Tuhan sebenarnya pada masa itu Tuhan mengharapkan kita bisa melihat kembali rancangannya ketika kita sudah tahu kita ada coba Tuhan mau kita lihat lihat balik pada rancangannya maka itu dia katakan punya kerendahan hati itu punya keremukan hati sama seperti anak yang hilang itu ketika dia sudah lakukan dia lihat balik dia bilang saya sudah berdosa kepada Tuhan itu yang membuat dia bisa kembali kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosanya sebuah kut katakan ini jika kita menginginkan kebangkitan kita harus bangkitkan kembali rasa menghargai terhadap firman Tuhan jadi kita hari ini mau dikembalikan kehidupannya marilah kita mengarahkan diri kita kepada firman perkataan Tuhan yang akan bisa membuat kita bisa melihat kembali rancangannya saya bersyukur di masa covid saya tahu gak mudah banyak kita kehilangan teman-teman saudara keluarga saya melihat bersamaan waktu Tuhan membukakan bahwa ketika masa-masa terjadi banyak juga orang-orang yang mau untuk belajar firman yang hidupnya dibukakan satu rancangan dan mereka bisa lihat pengharapan daripada rancangan Tuhan kita bersepangat melihat begitu banyak bapak ibu saudara-saudara kalian mengambil keputusan untuk menjadi murid mengikuti Tuhan ketika masa kulusi latihan ini terjadi saya berarti bantu kita semua di sini untuk kita tetap punya kerendahan hati dan kehancuran hati untuk kita bisa melihat rancangan Tuhan yang benar dalam hidup kita yang terakhir kita akan melihat apa sih yang Tuhan mau tunjukkan dari kerjanya supaya bisa bangsa Israel kita lihat kita lihat Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 katakan roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung surat Yesaya kita ketahui bahwa bagian kedua itu dibukakan ketika mereka di dalam pembuangan pendeta kita Franky sudah katakan itu Yesaya mengatakan sana bahwa dia tahu bahwa dia itu diutus untuk kasih kabar baik dan tujuan daripada kabar baik itu untuk bisa memberikan penghiburan kepada bangsa Israel di masa-masa sulit sehingga mereka bisa melihat rancangannya lebih jelas lagi apa yang Tuhan mau tunjukkan pada bangsa Israel bahwa dia mau kasih penghiburan dia mau bangsa Israel itu merasa terhibur atau mengerti artinya rejoice hari ini Tuhan memilih kita saudara-saudari untuk memberikan kabar baik ketika kita menjadi murid Yesus bukankah itu yang Tuhan harapkan untuk kita membawa berita tentang perdamaian kepada semua orang kenapa kita lakukan itu untuk bisa memberikan sukacita yang dari Tuhan kepada orang-orang yang mengikuti dia pertanyaannya hari ini bagi kita yang sudah mengikuti Tuhan apakah hidup menjadi murid Yesus masih memberikan sukacita dalam kehidupan kita saya suka quotes ini dikatakan joy is not necessarily the absence of suffering it is the presence of God Sam Storm katakan ini sukacita bukanlah karena tidak adanya penderitaan itu adalah tanda dari kehadiran Tuhan hari ini ketika kita melewati masa sulit kita harus bisa melihat bahwa Tuhan ingin bekerja lewat rancangannya yang dia mau menunjukkan kerjanya adalah dia mau menghibur kita lewat rancangannya dia mau membuat kita melihat bahwa dia mau kita mempunyai rejoice itu kalau kita perhatikan apakah penghiburan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk mereka bisa lihat ketika mereka di pembuangan Yesaya 61 ayat 7 katakan sebagai ganti kamu telah mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu Tuhan mau memberikan penghiburan kepada bangsa Israel bahwa penghiburannya adalah ketika mereka balik mereka akan dapat warisan dua kali lipat mereka akan punya sukacita yang abadi ketika mereka kembali dan sekali lagi kita akan bahwa pesan ini diberikan mereka dapatkan ketika mereka ada di pembuangan di masa sulit ini kenapa ini dibukakan pada masa itu karena ada respons yang Tuhan harapkan dari mereka yaitu adalah be joyful ketika mereka kembali hiduplah dalam sukacita Tuhan mau mereka melihat bahwa pada masa sulit dia ada rancangan rancangannya itu akan membawa sukacita di dalam kehidupan mereka pertanyaannya hari ini apakah rancangan Tuhan masih memberikan sukacita dalam kehidupan kita apakah hidup di dalam Tuhan kita lihat sebagai satu yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita jujur saya berani katakan juga bahwa ketika masa sulit terjadi pergumulan terjadi biasanya kita dengar adalah kabar buruk dan saya melihat bahwa ketika kabar buruk itu terjadi seringkali kekecewaan yang timbul dengan sangat mudah dan ketika kecewaan itu timbul biasanya kesedihan yang mengikuti hal itu dan kita harus berani katakan bahwa pada saat itulah sukacita kita akan hilang kita pikir bahwa Tuhan tidak sayang kita lagi kita pikir bahwa Tuhan gak tau bahwa kita sedang masulit saya mau katakan bahwa sebenarnya pada masa itu Tuhan kasih rencana supaya kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu yang akan menghibur kita satu quote mengatakan ini katakan bahwa choosing joy is being able to see God's goodness even when life is hard and messy seorang mengatakan ini ingin kita tahu namanya memilih bersuka cita adalah kemampuan melihat kebaikan Tuhan meskipun hidup dalam kesulitan dan berantakan hidup dalam suka cita adalah pilihan kita saya gak katakan mudah untuk punya suka cita tapi kita punya pilihan meskipun hidup kita susah dan berantakan itulah sebenarnya peran daripada rancangan Tuhan dalam hidup kita hari ini untuk kita bisa melihat bahwa ketika ada rancangannya sebenarnya rancangan itu Tuhan buat supaya kita bisa punya suka cita apa yang bisa membantu kita untuk kita bisa punya suka cita adalah kita berdoa banyak ketika kesulitan dan kekacauan terjadi saya masih ingat bersyukur dalam jemaat bahwa ketika masa-masa covid terjadi saya masih ingat ada gelombang kedua yang dimana kita tahu bahwa itu tidak mudah saya masih ingat waktu itu secara satu jemaat kita mengambil waktu untuk mengunjungi saudara-saudari kita secara online yang terkena covid berdoa sama mereka mendengarkan tangisan mereka datang pada Tuhan berdoa bersama-sama itu tidak mudah saya masih ingat saya juga menelpon satu orang yang sedang belajar akitab dia kena covid tapi kita bareng-bareng berdoa dan gak mudah tapi saya perhatikan karena doa-doa itu membuat kita melihat dibalik segala sesuatu ketika kita mendoakan satu per satu orang yang kita doakan itu sembuh dari covid saya melihat wow dan kita mendoakan kita bisa melihat rancangan Tuhan sebenarnya mau menyembuhkan mereka pertanyaannya hari ini apakah kita masih berdoa untuk kerja Tuhan ketika masa sulit terjadi harus jujur apakah saya sering doakan juga untuk rancangan Tuhan terjadi atau rancangan kita terjadi saya sangat terharu di masa-masa covid melihat banyak juga anak remaja yang jadi murid salah satu anak remaja perempuan yang saya lihat menjadi murid adalah seorang anak yang saya melihat hidupnya susah dia berdalam kerajaan Tuhan dan ketika dia bertumbuh dalam kerajaan Tuhan dia melihat orang tuanya berpisah meninggalkan jemaat mamanya tapi saya melihat ini ketika dia memilih untuk menjadi seorang murid dan dibati saya perhatikan saya melihat anak ini yang darinya diam saya perhatikan jadi sukacita dan saya tahu dengan ceritanya ketika kita sharing baptisan saya melihat dia sangat bersukacita hidupnya gak gampang sampai sekarang tapi sukacitanya itulah yang dia tampancarkan karena dia lihat kalau ada rancangan Tuhan buat hidup dia sukacitanya itu membuat dia juga bisa mempengaruhi adiknya hari ini semangat juga dengan papanya berjuang juga sama-sama mempunyai sukacitanya kalau kita lihat pada akhirnya Tuhan menempati rancangan yang dibeli pada bangsa Israel lewat Yesaya adahal dia mau bangsa Israel lihat dan di buku Yesaya pasal yang ke 62 ayat yang ke 11 sampai dengan 12 dikatakan sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi katakanlah kepada kutrision sesungguhnya keselamatanmu datang sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya orang akan menyebut mereka bangsa kudus orang-orang tebusan Tuhan dan engkau akan disebut yang dicari kota yang tidak ditinggalkan kalau kita perhatikan Tuhan mengembalikan mereka dari pembuangan di Babylonia sesuai dengan rancangan yang dia berikan lewat Yesaya ketika mereka dipembuang dan dikatakan disana kalau kita lihat bahwa jeripayah mereka dan dia lihat bahwa apa yang mereka harus lewatin Tuhan akhirnya menunjukkan bahwa mereka lah bangsa yang kudus bukan cuma Tuhan mengembalikan mereka dari pembuangan lalu kita lihat 500 tahun sekitar lebih daripada itu Tuhan mengirimkan Mesias untuk kita semua supaya kita bisa melihat kabar baik itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian hari ini kita melihat bahwa apa yang saya katakan itu bukan cuma sekedar janji belaka dari Tuhan tapi rancanganlah yang terjadi rancanganlah yang dikenapi dan yang Tuhan mau tujukan kerjanya lewat rancangannya adalah yang pertama tadi kita lihat bahwa Tuhan mau membukakan kebenaran dalam rancangannya Tuhan mau kasih tau ada kebenaran yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah Tuhan mau menghidupkan kembali saya mau mengajak kita untuk melihat mungkin kancuran terjadi karena kita mengikuti rancangan kita yang Tuhan mau kasih tau dari rancangan dia adalah dia mau menghidupkan kembali yang ketiga adalah Tuhan mau menghibur memberikan rejoice itu membuat kita mengerti artinya rejoice dalam rancangannya dan saya percaya inilah kerja yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita untuk kita semua disini marilah kita merespons dengan yang pertama adalah kita be righteous ketika Tuhan bukakan rancangan hiduplah dalam kebenaran lihat bahwa rancangan Tuhan mengikuti rancangan Tuhan bagian daripada kita hidup dalam kebenaran yang kedua marilah kita be humble hidup dengan kerendahan hati punya hati yang hancur karena ketika Tuhan mau mengembalikan itu Tuhan menunjukkan bahwa kita lah yang membuat hidup kita hancur be humble itu akan membantu kita yang ketiga adalah ketika Tuhan mau menghibur kita be joyful dan punya kehidupan yang bersuka cita karena mengikuti rancangan Tuhan sekali lagi saya mau katakan semoga hari ini kita bisa melihat kerja Tuhan di dalam His highway marilah kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini Bapak di surga kami sangat bersyukur atas penyertaan engkau terima kasih karena hari ini kami dibukakan hal-hal yang yang sangat mau untuk engkau bisa membuat kami bisa melihat perancangan engkau terima kasih hari ini melihat perancangan engkau kau menunjukkan ada kerja engkau dalam hidup kami bantu untuk kami bisa melihat Bapak Bo ada kebenaran di setiap perancangan engkau biarlah kami bisa hidup benar di dalam setiap perancangan engkau ada yang namanya Bapak Engkau mau kami untuk bisa melihat Bapak bahwa Engkau mau menghidupkan kami kembali bantu untuk kami punya kerendahan hati hidup selantiasa rendah hati karena kami tahu ada rencang kau ada rencangan yang lebih tinggi daripada rencang kami bantu kami juga untuk bisa melihat Bapak Bo melalui rencang kau mau bekerja untuk menghibur kami mempunyai satu pandangan yang benar tentang rejoicing dan bantu kami untuk bisa punya satu sukacita untuk hidup dalam sukacita itu terima kasih atas firmanmu biarlah ini bisa membantu kami bisa melihat rencangan engkau masih waktu ini kami bersyukur kami beri satu nama Yesus Kristus putra engkau dan jurus selamat kami hidup Amen